oke halo what's up guys balik lagi dengan gue diva moto vlog disini kali ini gue mau nge-review r15 nya punya nya bro arvan ya samping ini motornya gue ya kali ini gue mau nge-review r15 nya arvan ya walaupun r15 versi 2 sih tapi gue baru pertama kali nyoba anjay kenapa anjay ya udah selama ini r15 rilis gue baru coba aneh kan makanya ya baru ada orang yang baik hati mau mau meminjamkan r15 ini penampakannya ya udah pake knalpot levin ya walaupun levin selingga ya purbalingnya dia juga udah pake lambu sen tempel kayak punya fiction ya yang di pairingnya fiction depannya masih ori ban-ban masih ori paling cuman dipasangin holder doang untuk suara knalpotnya ya seperti ini coba untuk suaranya seperti ini ya keren nggak pecah bagus lah pokoknya keren 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 oke oke yuk jalan oke gue mau tukeran motor dulu hahaha si arvan pake motor gue pake motor gue ya oke siap 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 untuk cornering dikit coba ah wih nggak berani gue ah ini ya sekalian gue ngabuburit sih ini udah jam 17-16 juga enggak segera mestirijing pertama la 어�na 설bei Oke webcam oh cek keren untuk trading position position redgingnya apa ya namanya enggak tahu gua nggak terlalu bungkuk enak long enggak na 우리가 Boon enak aja mesinnya juga masih enakin masih ori aa beda dari fiction Oh ya katanya banyak yang bilang kalau tanyanya R15 ini mirip sama fiction yang lama ya Oh enggak salah ini beda walaupun enggak beda jauh tapi tetep beda ini agak panjang agak panjang ya terus dia pakai logo Yamaha pakai logo bukan corcoran terus tutup tangki bensinnya dia memakai ini ya keren juga pokoknya jelas beda ya walaupun ini nggak beda jauh tapi ya tetep bedalah ya ini pokoknya tetep panjang lebih panjang lebih gede dikit ya begitulah kita coba untuk cornering tapi cornering lambat sih aduh cornering lambat juga cornering cepat enak untuk cornering enak juga cuman gua nggak berani miring-miring gini aja ya kenapa ya motornya orang coy hahaha motornya orang gila aja karena misalnya jatuh gua yang tanggung jawab pak hahaha untuk akselerasinya coba ya wah gila gua nggak tahu tadi gigi berapa ya hahaha anjay gua ketagihan cuman overall gila enak banget nih motor untuk riding sehari-hari enak lah kata siapa naik R15 lama capek kagak terus kata siapa naik R15 tuh nunduk enggak menurut gua enggak pas kok dengan tinggi gua 167 cm dengan motor masih standar kayak gini enak enggak ada masalah buat jatuh gua enggak ada masalah untuk bungkuk gua enggak ada masalah untuk badan enggak ada masalah untuk ah apa ya kayak eh ya gestur ya bukan gestur maksudnya ya untuk nunduk lain ya enggak ada masalah enak setelah pokoknya fitur utama oleh Yamaha R15 ini memiliki gerang model tabung liquid-cooled engine telek superbike speedometer aluminium rear-up top speed all Yamaha R15 ini 0-60 meter perjam 4,5 detik 0-80 km perjam 7,6 detik 0-100 km perjam 12,8 detik terus speedometer meter 133 km perjam rest logit 126,6 km percet pertembahan bakarnya ini udah kelu injeksen tipe transmisi konstant mes 6 percepatan dari maksimum 12,2 kW per 8500 RPM Oke guys gua nggak bisa review ya bener bukan review sih ini cuma nyobain doang nggak bisa nyobain lama-lama karena ini waktu juga udah mau maghrib oke guys eh jangan lupa di like comment share subscribe di channel gua diva moto vlog bye bye see you peace